Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. First of all, saya ingin mengajak kita untuk memberikan apresia sekali lagi untuk setiap daripada volunteers kita hari ini. For all the TYC, for all the young professional, dan juga kids yang ada di lantai 5. Saya percaya hari ini adalah hari yang baik, dimana saya sendiri diberkati. Mungkin banyak sekali daripada Bapak Ibu Saudara sekalian tidak pernah melihat saya disini, karena biasanya saya ada di lantai 5 Plaza Semanggi bersama-sama dengan anak-anak youth kita. Kita sama-sama melayani, kita sama-sama have fun. So, are you guys ready for today? Come on, you can do better than this. Are you guys ready for today? First of all, saya ingin mengucapkan terima kasih to all the pastoral and all the leadership. Hari ini saya diberikan kesempatan bisa berdiri di tempat ini, yang merupakan sebuah privilege bagi saya untuk bisa melayani saudara semuanya. Dan hopefully, today we can have fun. So, make sure Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda boleh mencatat, dan juga Anda boleh sama-sama bisa merenungkan apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita terima daripada Tuhan hari ini. Dan saya percaya Pastor Andi membuka tema bulan ini brick by brick dengan sangat luar biasa. Siapa yang disini diperkati dengan khotbah daripada Pastor Andi? Wow, wow. I believe setiap daripada kita dengan brick by brick, kita sama-sama semua diingatkan dan disadarkan pada saat ini adalah momen kita untuk membangun. tetapi kita membangun bukan untuk yang namanya sebuah kemenangan, tetapi kita dipanggil untuk membangun dari kemenangan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kemenangan demi kemenangan itu adalah keselamatan demi keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupannya kita. Dan keselamatan itu setelah kita dapatkan, kita tidak bisa biarkan begitu saja. Tetapi keselamatan itu perlu dikerjakan. Sehingga progress matters. Pertumbuhan itu penting. Dan kita semua perlu bertumbuh. That's why we have to build something in our life. Kita perlu membangun sesuatu dalam kehidupannya kita. Kemudian Pastor Josh juga memberikan sebuah message yang sangat penting untuk kita sama-sama bisa renungkan dalam kehidupannya kita. Bahwa every cracks need an attention. Setiap celah dalam kehidupan kita perlu sama-sama kita perhatikan. Tidak bisa diabaikan. Every small cracks have a potential to become a bigger cracks. Saya tidak tahu apa hari ini what kind of cracks do we have. Gitu ya. Tapi jangan dikompromi. We need to bring that cracks to God. Biar ia yang menyelediki. Dan dia yang memulihkan. So we learn about how to build our life. Memperhatikan setiap cracks yang sudah Tuhan cari dalam kehidupan kita. Udah dipulihkan. Dan kita harus memperhatikan every death cracks. Dan setelah selama tiga minggu kita diajak Bapak Biosos sekalian. Di minggu terakhir ditutup sangat keren sekali. Setelah kita tahu bahwa setiap daripada kehidupan kita. Every brick in our life itu perlu dibangun di sebuah dasar. Di atas dasar. Dan dasar itu bukan kita yang bangun loh Bapak Biosos sekalian. Tapi dasar itu udah diletakkan. Udah diletakkan. Karena dasar kita itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kita gak mungkin bangun Yesus kan. Tapi dasar itu sudah diletakkan. And that foundation is important. Setiap daripada fondasi itu penting Bapak Biosos sekalian. Dan apa yang akan kita bangun di atas fondasi itu. And we learn about what to build. Dan selama tiga minggu kita diajak untuk dapat sama-sama melihat ke depan. Membangun apa yang ada di depan. Bersama dengan Sermon Team kita sama-sama memikirkan. Kira-kira apa yang ingin kita sampaikan untuk generasi. Pada Generation Day kali ini. Bersama dengan Sermon Team kita bawa dalam doa. Kita memikirkan bahwa satu kata. Yang menjadi sebuah hal yang penting bagi generasi kita. Dan juga untuk setiap kita Bapak Biosos sekalian. And that is dream. Impian. Di film yang tadi kita sama-sama saksikan. Bahwa menceritakan sebuah impian daripada seorang anak muda. Menceritakan sebuah impian daripada seorang anak muda. And then kita bawa dalam doa. So hari ini saya tidak akan membuka tema break by break lagi. Karena sudah ditutup jangan dibuka lagi gitu ya. Tapi saya ingin mengajak untuk setiap kita. Dengan kerendahan hati saya ingin mengajak setiap kita. Yuk kita stop sejenak. Sebelum kita maju kembali. Ke step berikutnya. Ke musim berikutnya. Yuk kita stop sejenak. Kita stop sejenak. Kita renungkan. Kita pikirkan kembali. Dan kita melihat ke dalam kehidupan kita lebih dalam lagi. Karena bagi saya pribadi ya Bapak-Ibu soal sekalian. Membangun hidup itu gak mudah seperti memutar balikan telapak tangan gitu loh. Karena saya pribadi juga saat ini sedang membangun kehidupan. Membangun pelayanan yang Tuhan. Ini sebentar. Biasanya itu memikirkan kalau bangun kehidupan itu bangun sama istri gitu ya. Tapi kehidupan yang saya maksud adalah ya itu salah satu kehidupan yang harus saya bangun gitu ya. Kemudian untuk pelayanan yang Tuhan percayakan juga harus kita bangun. Dan juga panggilan yang sudah Tuhan taruh. Dalam kehidupan kita itu juga perlu dibangun. Dan membangun itu semuanya gak gampang Bapak-Ibu. It's hard. Teman-teman TYC. Mencapai impian kita itu gak gampang. Karena sesuatu yang berharga itu tidak mungkin gampang didapatkan. Membangun impian itu takes a lot of faith, takes a lot of mental, takes a lot of sacrifice. Jadi ketika kita berbicara soal impian, banyak hal yang harus kita lakukan. So, mari saya bisa mengajak untuk setiap kita dapat membuka Alkitab kita. We want to learn where to start. Setelah kita sudah tahu about apa yang akan kita bangun, oke kita akan mulai dari mana. Kita kembali lagi di Yosua 13 ayat 1 sampai dengan 7. Saya mengajak untuk setiap Bapak-Ibu. Yuk let's open up our Bible. Yosua 13 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya. Engkau telah tua dan lanjut umur. Dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Di ayat pertama ini konteksnya adalah di mana Yosua itu udah gak muda lagi Bapak-Ibu. Di ayat pertama disini menunjukkan bahwa Yosua kurang lebih berada di umur 90 sampai dengan 100 tahun. Kalau kita sama-sama baca Alkitab, ke depan lagi di Yosua 15 atau 16 mungkin. Di akhir daripada kehidupan daripada Yosua, Yosua meninggal di umur 110. Jadi kalau kita perhatikan ya, oh ternyata waktunya Yosua itu tinggal sebentar lagi ya. Udah 90 sampai dengan 100, dia masih ada waktu untuk berkarya ya kurang lebih 10 sampai dengan 20 tahun lagi. Tapi masih banyak tanah-tanah yang belum diduduki. Jadi ibaratnya itu masih banyak kerjaan yang belum dikerjain. Masih banyak mimpi yang belum digapai. Kita sama-sama lihat di ayat kedua. Inilah negeri yang tertinggal. Segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Mulai dari sungai Sikhor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron. Ke arah utara semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada lima raja. Ada lima raja teman-teman. Orang Filistin yang ini di Gaza, Asdod, Askelon, Gad dan di Ekron dan orang Awi. Di sebelah selatan seluruh negeri orang Kanaan dan Meara. Kepunyaan orang Sidon sampai ke Afek sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit. Mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju Hamad. Semua orang yang diam di pegunungan mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrevot Maim. Bisa bayangkan masih begitu banyak tanah, masih begitu banyak daerah yang belum diduduki oleh Yosua. Padahal usianya Yosua tinggal 10 tahun lagi. Kita tahu kalau peperangan gak bisa didapatkan dalam kurun waktu 10 tahun untuk menduduki tanah-tanah tersebut Bapak Ibu. Ini yang menarik. Lanjutan daripada ayat 6. Allah mengatakan, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undihkanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka. Seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu bagikanlah negeri ini kepada suku yang sembilan itu dan kepada suku Manashe yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Ada janji daripada Tuhan. Kita di awal bulan ini kita sama-sama sudah belajar bahwa di kitab Yosua 13 ini adalah momen dimana Allah meminta Yosua untuk bisa membagi-bagikan tanah tersebut. Dan Yosua 1 sampai dengan 12 gitu ya. Jadi kerjaannya si Yosua itu gawe, gawe terus. Gawe yang ngapain? Peperangan. Perang terus. Yosua 1 sampai dengan 12. Perang terus. Untuk bisa merebut tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. So, coba kita pikirkan lebih dalam lagi, coba kita sama-sama bisa melihat lebih lagi tanah-tanah daripada yang diduduki oleh Yosua itu dapetinnya gimana? Bukan dengan promo KPR ya Bapak Ibu. Gaada cashbacknya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara berperang. Gitu ya. Dengan cara berperang. Saya pribadi adalah orang yang suka menonton film. Terutama film peperangan. Gitu ya. So, karena seru banget gitu loh. Jadi kalau ada disini yang berada di generasi yang sama, kita sama. Saya suka nonton itu film Samko. Kan? Nah yang reaksi ini artinya sama nih. Gitu ya. Nonton film itu karena peperangan. Chinese Dynasty. Seru banget gitu ya. Dan kita sama-sama melihat kalau tanah yang direbut itu dengan cara apa? Perang ya. Bener ya. Dan segala sesuatu tempat yang direbut dengan peperangan itu pasti yang pertama apa Bapak Ibu sekalian? It's messy. Itu berantakan. Hancur. Dan. Sudahlah. Bisa dilihat lagi. Dan sering sekali. Hal-hal itu disebut sebagai reruntuhan. Ruins. Dengan kata lain, Yosua dan bangsa Israel dipanggil untuk membangun dari reruntuhan. Jadi dia dibangun, bukan sudah ada gedung-gedung yang gede. Bukan ada, sudah ada fasilitas-fasilitas. Tapi dipanggil untuk membangun daripada reruntuhan. Rebuilt from ruins. Tanah yang penuh dengan masalah. Tanah penuh dengan yang namanya kehancuran. Tanah yang penuh dengan keremukan. Jadi bukan tempat yang sweet spot banget di awalnya. tapi direbut dengan peperangan yang saat ini hancur. Bukan rumah yang karena kena masalah dikit and then direnovasi dikit, okelah. Pipa di rumah kalau rusak aja udah pusing kan? Engsel pintu, aduh mesti ganti lagi. Enggak gitu teman-teman. Cuma renovasi dikit-dikit doang. Enggak gitu yang dibangun oleh Yosua. Tapi yang dibangun oleh Yosua adalah literally ruins. Hancur. Karena peperangan. Dan hari ini saya akan membawakan sebuah tema. Yaitu adalah rebuilding ruins. Membangun kembali reruntuhan. Membangun kembali segala sesuatu yang hancur. Membangun kembali semua impian kita. Ya mungkin sudah kita kubur. Membangun kembali setiap daripada kehidupannya kita. Ya mungkin kita anggap hari ini itu rusak. Rebuilding ruins. Dan saya yakin kita bisa membangun segala sesuatu itu kembali. Walaupun kelihatan hancur. Kenapa? Karena fondasi kita gak ganti Bapak Ibu. Fondasi kita itu tetap Yesus Kristus yang tidak tergantikan. Ada amin? Tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah bagi Yosua. Bagi bangsa Israel itu ibaratnya adalah seperti sebuah impian. It's like dream. Untuk bangsa Israel dan juga Yosua. Karena dijanjikan oleh Allah. Tanah kanan tersebut. Jadi tanah perjanjian itu adalah impian daripada bangsa Israel dan Yosua. Kalau bisa kita sama-sama katakan. Dan saya percaya setiap impian yang sudah dipercayakan oleh Allah. Dipercayakan oleh Tuhan. Setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Itu harus dikerjakan. Dan harus dibangun. Yosua 13 ayat 1 disitu bahwa Yosua mengatakan Yosua sudah jadi tua. Dan lanjut umurnya. Masih banyak yang belum diduduki. Masih banyak yang belum dia gapai. Tapi usianya sudah tergolong, sudah berumur. Masih banyak yang belum bisa dia gapai. Yang belum sempat dia gapai. Masih banyak impian demi impian yang belum digapai. So, saya ingin mengajak setiap daripada kita hari ini. Coba kita renungkan. Kembali. Impian daripada kita semua disini itu apa? Saya percaya kita semua disini ada impian dong. Ya. Ada amen? Ada yang tidak memiliki impian disini? Saya rasa tidak ya. Kita semua disini memiliki impian. dan perlu kita sama-sama ketahui untuk setiap older generation di TYC maupun teman-teman semua. Dream is important. Impian itu penting sekali, Bapak Ibu. Dream is important. Without dream, we're just gonna be like a lifeless robot. Tanpa sebuah namanya impian, kita hanya seperti sebuah robot yang tidak memiliki kehidupan. Senin kerja, Selasa kuliah, Rabu sekolah, Kamis kerja, Jumat kuliah, Sabtu sekolah. Ya, minggu ke gereja lah, biar ada kehidupan dikit. Tapi kehidupan kita itu ibaratnya Senin sampai dengan Jumat itu, Sabtu dan Minggu itu, hanyalah berjalan seperti rutinitas. Kalau gak kerja, gak makan. Kalau gak sekolah, gue mau ngapain. Kalau gak kuliah, kedepannya aku mesti ngekerjain apa. Itu yang ada di dalam pikirannya kita, Bapak Ibu. Mungkin. Karena saya pernah berada di posisi itu. Rutinitas, gak ada harapan. Untuk itulah saya ingin coba, kita sama-sama pikirkan, kita renungkan. Mimpian apa, yang belum kita gapai. Tapi mungkin, kita saat ini, kita lagi di momen yang sedang membangun impian kita. Saat ini, kita sedang berada di momen, membangun apa yang Tuhan percayakan. Dan, ketika pada saat kita membangun, begitu banyak hal, yang menghancurkan kita. Menghalang kita. Mendiscourage kita. Sehingga setiap kali kita udah mau membangun kehidupannya kita, alhasilnya it become broken. Hancur. And then, wah, sudahlah. Saya tidak mau lagi mengejar mimpi itu. Udah, saya kubur aja dalam-dalam. Gali, kubur. Udah. Selesai. It's time to moving forward. Ada impian, yang kita kubur. Yang kita kubur itu, sebenarnya kita gak mau kubur. Tapi karena banyak kegagalan, kesalahan, ketakutan. Kita gagal dalam sebuah tes. Bapak, bagi teman-teman, saudara-saudara yang mau melanjutkan S2, mungkin ke luar negeri, aduh, pengen nih lanjut tes. TOEFL, AYEDS, dan sebagainya. Atau gak sertifikasi demi sertifikasi. Ataupun, pitch deck bisnis kita, itu gagal terus. Ada ketakutan. Kita takut untuk menjalankan sebuah hubungan lagi. Karena, ketika kita menjalankan sebuah hubungan, ya, dulu saya pernah dihianati. Ya, dulu pernah gagal loh. Eh, dan kita takut untuk menjalankan hubungan itu lagi. Setiap rencana kita, itu dipandang rendah oleh orang lain. Mungkin. Sehingga membuat kita mengkumpul impian kita. Atau, there is a moment, sebuah hal, dimana yang kita melihat bahwa itu, bukan kesalahan kita, tapi, karena kondisi. Kita lahir, dari keluarga yang broken. Walaupun tidak lahir dari keluarga yang broken, kita lahir dari sebuah keluarga yang financialnya itu, bukan yang medium high. Sehingga kita melihat bahwa hal itu, membuat kita, untuk tidak bisa membangun impian. We feel so broken. Sehingga kita melihat impian, gak bisa dicapai, hancur, dan hari ini, yeah, it's just a ruin. Hanyalah sebuah reruntuhan, yang ada dalam kehidupannya kita. Yang pengen kita ingat lagi aja, udah males. Yang pengen kita ingat lagi aja, udah takut duluan. Yang pengen kita ingat lagi aja, yang kita lihat ada, adalah kegagalan tersebut. Because of a lot of bad experience, we become too broken, to chase that dream again. But hold on a second. You know what? Bapak-Ibu sudah tahu, pernah gak, terlintas di dalam pikirannya kita, di setiap segala kegagalan, setiap kerusakan, setiap kehancuran, setiap kehancuran kita, adalah kegagalan tersebut. Kehagalan tersebut adalah kegagalan tersebut. Tunggu, tunggu, tunggu. Apa maksud Anda, dengan kegagalan tersebut? Kalau rusak, yaudah rusak. Kalau hancur, yaudah hancur. Cari tempat lain, buat bangun. Tapi pernah gak kita berpikir seperti ini? Bukankah, kehancuran, atau luka itu, harus disembuhkan dulu, baru bisa dapat yang namanya breakthrough. Hold on a second. Kita boleh sama-sama berpikir, somehow yes, tapi brokenness itu, gak bisa sembuh begitu aja, tanpa kita obati, tanpa kita akui. what kind of brokenness, yang saat ini, yang belum sama-sama kita akui. Tapi ada satu hal, yang saya percaya, yang perlu kita sama-sama akui, tanpa memandang umur, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang pengalaman, satu hal ini yang perlu kita akui, adalah, we are nothing without God. kita ini bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kita ini gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. That is the brokenness. Tanpa Tuhan, tidak mungkin kita bisa sampai di titik ini. Tanpa Tuhan, tidak mungkin keluarga kita bertahan sampai saat ini. Tanpa Tuhan, tidak mungkin hubungan kita bisa ada sampai saat ini. Tanpa Tuhan, tidak mungkin kita berdiri di sini, dan mengangkat tangan kita, dan bisa menyembah Tuhan. Tanpa Tuhan, tidak mungkin kita bisa makan tiga kali sehari, kalau ekstrimnya. ini saya coba tadi pagi, Bapak Ibu Tuhan sekalian. Saya coba tadi pagi. Dan benar-benar, walaupun saat ini di pikiran kita, we know that we are nothing without God. Saya percaya, kita memiliki pemikiran yang sama. Dan itu juga yang ada di dalam kehidupan dan hati saya. Tapi saya melakukan hal yang menurut saya, jujur belum pernah saya lakukan. Sebelum saya datang ke gereja, saya lihat di kaca. Saya lihat, saya tatap mata saya sendiri. Dan saya mengatakan, you are nothing without God. tanpa urapan Tuhan, tanpa kasih setia Tuhan, kamu gak akan bisa berdiri sampai saat ini. Tanpa Tuhan, kamu hanyalah rempah-rempah. Bisa ngapain-ngapain. Tanpa Tuhan, Kristian, kamu hanyalah sebuah hal yang nothing. Itu yang saya lakukan. Ibarannya ekstrim ya, ngata-ngatain diri sendiri gitu. But you know what? It makes me feel good. It makes me feel good. When I know that I'm nothing without God. When I know bahwa Tuhan ada sama-sama dengan saya disini, when we realize that we are nothing without God, itu sudah sebuah brokenness. Brokenness itu hal yang simple. Gak usah sampai tunggu masalah melanda. Tapi brokenness adalah ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. That is the brokenness. Kalau bukan karena Tuhan, kita gak mungkin bisa ada sampai dengan saat ini. Tapi mungkin ada orang di luar sana yang kelihatannya itu sangat kuat. Di dalam itu sudah babak belur. Sudah amsyong kalau orang Medan bilang. Sudah diperas hingga tetes terakhir. Finansial kita ditekan. Awal bulan tinggal sekian. Keluarga kita ditekan dengan begitu banyak drama. Kemudian kesehatan kita juga ditekan. Aduh, kita ditekan, tekan, diperas sama kesehatan kita sampai kita melihat obat saja sudah jijik. tapi memilih untuk gak menyerah sama Tuhan. Masih aja refuse untuk feel broken. And I feel impressed with all the people. Yang di luar sana sudah merasa ditekan sana sini tapi gak mau meminta pertolongan. selalu melihat dirinya kuat. Bisa kok? Masih bisa? Aman hidupmu? Aman kok? Gimana? Hidupannya? Aman kok? Jawabnya aman-aman doang. Antara aman atau minta diamankan. Yang hasilnya disimpan sendiri karena manusia identik itu dengan egonya. Sampai suatu saat ditahan terus ditahan terus ditahan ditahan tahan gak kuat burn out. Dan orang-orang yang burn out biasanya adalah orangnya sensitif. Kalau ditegur dikit kata Pastor Josh pepper. Ya. Kalau Pastor Josh ada menonton saya meminjam perkataan tersebut. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya itu selalu mengeluarkan hal-hal yang pahit. Sedikit tidak sesuai dengan ekspektasinya langsung meninggalkan tanggung jawab. Contoh orang burn out. senggol dikit resign. Haus akan validasi dari manusia yang tidak kunjung selesai. Astaga. Mungkin setiap parents yang ada di sini sudah tahu soal ini. Tapi izinkan saya untuk bisa mengatakan ini dan menyampaikan ini kepada setiap daripada generasi. Itu ya. Aduh. Hey AFJF TYC Jangan soal kuat karena itu berat Mending akui kelemahan karena besar kuasa Tuhan dalam kelemahan kita Kalau lemah katakan lemah It's okay Emang kenapa kalau kelihatan lemah di depan orang? What's wrong with that? Ketika kita lemah ada kuasa besar daripada Tuhan yang dalam hidup kita dan saya izinkan saya sekali lagi mohon izin Mungkin banyak orang yang memberikan label kepada anak muda zaman sekarang Wah generasi sekarang mah lemah Di gencet sedikit backthreat gitu ya kan Generasi strawberry gitu loh Ya kan Aduh Tapi izinkan saya mengatakan ini Bapak Ibu Soal sekalian Bahwa generasi kita di AFJF Jakarta bukanlah generasi yang lemah tapi generasi yang penuh dengan impian dan bersinar seperti pindang-bintang di langit That is the generation yang ada di AFJF Bapak Ibu Dan di antara kita yang saat ini merasa hancur broken impiannya kita and you feel that you are you have a dying broken dying dream you have a broken dream Jangan berkecil hati karena kita saat ini sedang berada di langkah pertama dan kita sedang berada di pintu daripada terobosan itu Kenapa? Kenapa pintu terobosan tersebut? Oh I'm getting excited Masmur 51 ayat 19 Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang Ya Allah Come on segala sesuatu yang hancur your broken dream our broken dream maybe our broken life Tuhan gak pernah pandang hina Tuhan yang memandang rendah Firman Tuhan mengatakan Tuhan dekat Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya Tuhan kita kadang sudah tahu Tuhan dekat tapi kita tidak memilih untuk mendekat tapi kita memilih untuk menjauh when you have a brokenness apapun itu impianmu itu don't run from your dream don't bury your dream don't see it as a ruin but see it as a potential thing that you can rebuild come broken to God because that's his sweet spot to build you untuk itu saya mengajak setiap daripada saudara sekalian untuk dapat mengubah mindset kita mengenai brokennessnya kita our brokenness it's not the end of our dream but it's the beginning of a breakthrough dan waktunya untuk kita bisa sama-sama berjalan menuju terobosan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan what comes into our mind dari tadi saya sudah berkoar-koar about brokenness what comes into our mind when we heard about brokenness failure anger marah atau kita menyesal atas apa yang kita lakukan atas apa yang sudah terjadi di masa lalu so saya ingin mengajak untuk setiap daripada kita have a change in mind sebuah perubahan di dalam pemikirannya kita sebuah mindset yang berbeda di 2 korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10 demikian firman Tuhan tetapi jawab Tuhan kepadaku cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa kristus turun menaungnya aku ayat 10 karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan di dalam siksaan di dalam kesukaran di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena kristus sebab jika aku lemah kuasa Tuhan besar ya maka aku Tuhan we're strong we're strong tempat pertama daripada terobosan itu bukan di kondisi Bapak Ibu tempat perubahan itu bukan di perilaku perilaku orang terhadap kita tempat terobosan itu bukan hal-hal yang kita lihat hanya sementara tapi tempat terobosan pertama itu ada di pikiran kita sendiri Roma 12 ayat 2 janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna orang-orang mungkin menilai rendah impian kita orang-orang mungkin melihat bahwa tidak ada lagi harapan dalam keluarga kita orang-orang mungkin menilai jelek setiap rencana-rencana kehidupan kita orang-orang mungkin memandang rendah setiap daripada generasi-generasi di bawah kita tapi saya ingin mengajak setiap kita untuk membuang semua pikiran itu karena kita anaknya kita anak Tuhan kita pasti dijaga kita ditebus oleh darah yang mahal dan saking berharganya dia tidak akan mempermalukan anak-anaknya ketika kita membangun pikiran dan juga value-value kita di atas fondasi yang kuat di atas fondasi yang kuat yaitu oleh Yesus Kristus maka setiap pikiran-pikiran kita tidak akan mudah digoyahkan oleh suara-suara yang berisik di luar tapi terkadang kita greget dengan orang-orang yang wah lu tuh udah di depan pintu terobosan kenapa sih lu gak mau melangkah kayak ibaratnya pikiran lu tuh sempit gitu loh tapi saya ingin mengakui saya tidak membanggakan hal ini tapi saya ingin mengakui saya adalah produk daripada iCare bapak tau ya bapak ibu tau tau semua adalah sebuah komunitas yang ada di gereja kita AFGF saya adalah produk daripada sebuah iCare di kota Medan saya mengakui bahwa dulu sebelum saya memasuki AFGF di Medan di iCare ketika pada saat ditanyain ceh mimpi kamu apa sih pada saat kecil saya hanya memimpikan satu hal pengen jadi pemain sepak bola pemain sepak bola pemain basket gak mungkin ya pemain sepak bola kalau jadi keeper bolanya masuk terus terus seiring berjalan waktu saya ditanya ceh mimpi kamu apa sih saya tidak berani mengecilkan impian saya tapi saya mengatakan bahwa saya ingin menjadi seorang manager di sebuah perusahaan besar hanya level manager doang cukup dan waktu itu pikiran saya itu menjadi manager di bank gak pernah tuh memikirkan menjadi hamba Tuhan pengennya jadi manager di bank kemudian saya masuk ke dalam sebuah komunitas iCare saya join disitu ya biasa ya ngumpul berdoa asik dengerin firman asik sharing makan-makan itu yang kita lakukan di iCare dan seiring berjalan waktu saya di dalam iCare saya memikirkan bukan soal seru-serunya doang bukan soal makan-makannya doang bukan soal ngumpul-ngumpulnya doang tapi saya melihat bahwa Tuhan mempertemukan saya dengan teman-teman saya yang di iCare itu dengan sebuah tujuan yaitu adalah membangun karakter saya yang dulunya hanya memiliki pemikiran yang sempit bahkan sombong dengan kondisinya saya tapi saya dipertemukan dengan orang-orang untuk membangun karakter saya dan kemudian Anda tahu apa yang terjadi? Tuhan membuat mimpi saya Tuhan membentuk Tuhan membangun impianku bukan lagi menjadi pemain sepak bola eh sadar bukan lagi menjadi seorang manajer eh itu terlalu kecil untuk Anda but God has built my dream to become what? love God and love people God is shaping Tuhan itu membentuk maaf I care bukan dibentuk untuk gereja I care bukan dibentuk untuk kelihatan gerejanya sukses no tapi I care dibentuk untuk setiap kita untuk Tuhan bisa membangun kehidupan kita untuk Tuhan bisa membangun karakter kita untuk Tuhan can reveal all the dreams that in your life kalau kita hanya berdiri di starting point seeing our brokenness dan gak berjalan maju ke depan kita gak akan bisa kemana-mana Bapak Ibu all we see is our brokenness all we see our dream is ruin no saya bisa saya akan yakin dengan katakan impian yang tidak disertai sebuah langkah hanyalah akan menjadi angan-angan tetapi impian yang disertai sebuah langkah akan menjadi harapan yang baru dalam kehidupan kita in Jesus name what is your dream what is your dream usia tidak menjadi masalah kita sama-sama sudah lihat di Yosua 13 ayat 1 Yosua berada di umur berapa 60 90 sampai 100 tahun sudah tua waktunya tinggal dikit tapi Yosua 13 ayat 6 mengatakan aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel hanya undikanlah dahulu negeri itu menjadi milik pusaka mereka you know what it means janjinya Tuhan gak memandang kondisi janjinya Tuhan gak memandang usia janjinya Tuhan gak memandang siapa kita di gereja tapi janji Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita sampai dengan akhir hayat kita even until generation and generation janji Tuhan itu ada setiap reruntuhan yang ada di dalam diri kita saat ini tempat itu adalah sweet spot dari Tuhan untuk dapat melakukan pekerjaannya dan izinkan saya untuk bisa berdoa untuk setiap daripada kita tidak ada impian yang terlalu rusak untuk dapat Tuhan bangun there is nothing that to ruin that God can build semua impian the IFGF will flourish in Jesus name and you know what ketika pada saat bangsa Israel dan Yosua mereka memegang janji itu walaupun melihat tanah yang begitu banyak belum mereka gapai Yosua 13 ayat 33 mengatakan tapi kepada suku Lewi Musa tidak memberikan milik pusaka Tuhan ala Israel dialah yang menjadi milik pusaka mereka seperti yang dijanjikannya kepada mereka kalau bingung mau mulai dari mana ya I know I need to rebuild my dream I know tapi mesti mulai dari mana kegagalan sebelumnya yaudah akui itu gagal akui that brokenness tapi yuk sekali lagi try again but right now with God sekali lagi dengan Tuhan mungkin kita memikirkan this comes to my mind kita sering sekali memikirkan bahwa impian itu hanyalah untuk kita our dream is to bless us our dream untuk memberkati diri kita sendiri our dream selalu memikirkan kita dan kita when we achieve our dreams yes it might seem a blessing for us yeah but actually throughout the blessings God is shaping our dreams our dreams will not just to be blessed but to bless others saya mengundang setiap team press and worship bisa bergabung bersama-sama dengan kita di tempat ini there is nothing to ruin there is nothing to broken that God can do saya ingin mengatakan hari ini setiap impian-impian yang sudah kita kubur jangan ditangisi jangan ditangisi because what God will change your mourning into a dancing every grave will turn into a garden so what you now can do apa yang bisa kita sama-sama lakukan jangan stay in your brokenness don't don't do it step up into the breakthrough and let your dreams be shaped by God for you to bless others what you need to do 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 get up get up get up get up get up what you need to do kita makin berdiri what you need to do What you need to do Come on Get up out of that grave Get up out of that grave Get up out of that grave Get up, get up, get up Oh He picked me up And turned me round He placed my feet on a solid ground I thank the Master I thank the Savior Because He healed my heart And saved my name Forever free I'm not the same I thank the Master I thank the Savior I thank God And turned me round He placed my feet on a solid ground I thank the Master I thank the Savior Because He healed my heart And changed my name Forever free I'm not the same I thank the Master I thank the Savior I thank the Master Get up Get up get up Get up out of that grave Get up get up get up Get up out of that grave Bapak hari ini aku berdoa I pray there is nothing to broken for you to rebuild Tuhan aku berdoa Every dying dreams in Jesus mighty name will come alive I pray that everything, every brokenness in Jesus mighty name There's gonna be a healing in this place Tuhan aku berdoa ya Tuhan Setiap daripada anak-anakmu Setiap daripada hamba-hambamu di tempat ini ya Bapak Tidak ada satupun kegagalan yang pemandang hina Tuhan Dan hamba pun percaya Tuhan Di tempat ini akan lahir Setiap daripada generasi-generasi pemenang And I pray in Jesus mighty name Let God shape you Let God shape you Sharpen you For every of your dreams Dan hamba percaya Tuhan Tempat ini adalah sweet spot bagi Tuhan Untuk Tuhan bisa kerjakan Keajaiban demi keajaiban Bagi kehidupan daripada anak-anakmu ya Bapak I'm praying while in heaven The breakthrough starts now I'm praying the breakthrough starts now Bukan nanti, bukan tahun depan Tapi kami nyatakan dengan iman Breakthrough starts now in Jesus mighty name And Father we just want to pray Hambamu telah berhenti berbicara Tuhan Tapi hamba percaya dan berdoa Setiap daripada roh kudusmu ya Bapak yang akan berbicara Kepada setiap daripada kami Tidak akan pernah berhenti berbicara You will lead us You will guide us May the Lord bless you Keep you And may His face shine upon you In Jesus mighty name Thank you Jesus Inilah kami ya Bapak Hamba-hamba muda Anak-anakmu ya Bapak Kami menyerahkan hidup kami Hanya dalam tanganmu Terima kasih Tuhan Thank you Jesus Thank you Lord And we thank God For everything you've done in our life Thank you Jesus In Jesus mighty name we pray Yang sama-sama sudah disegarkan In Jesus name we pray Kita semua katakan Amen Happy Sunday and God bless you all